Kapores Madiun Kota AKBP Suryono melakukan pemantauan di titik kemacetan seperti di Simpang 3 Jalan Urib Sumo Harjo dan Jalan Hayamuru Kota Madiun. Jalur menuju Kota Madiun ini mengalami kepadatan dari arah Magetan. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh menyempitnya jalur kendaraan dari 2 lajur menjadi 1 lajur di Jembatan Urib Sumo Harjo. Menyikapi hal tersebut, Pores Madiun Kota memperlakukan rekayasa lalu lintas. Dari arah Jalan Hayamuru yang menjadi jalur dari Ponorogo maupun Kabupaten Madiun tidak diperbolehkan belok ke kanan, namun langsung belok ke kiri. Selain itu, sejumlah personil juga disiagakan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan pada H plus 2 lebaran. Yang pertama di wilayah kota yang diperkenalkan indah, kemudian yang kedua di Hayamuru, arah masuk kota. Ini terjadi karena adanya peningkatan volume yang pertama, kemudian yang kedua, jalur yang tadinya dua, yang menjadi satu ketika sampai Jembatan menuju ke Kota. Oleh karena ini, Pores Madiun Kota memperlakukan rekayasa lintas. Dari pengalian arus, jadi yang masuk dari Jalan Hayamuru menuju ke Kota. Kota Sumuara itu kita tutup, kita arahkan ke luar, sehingga ini mengurangi kepadatan dan mengurangi kemacetan. Sekarang ini sudah mulai lancar dengan kegiatan-kegiatan yang berlaku dari teman-teman dari Pores Madiun Kota. Beberapa titik yang juga perlu diwaspadai diantaranya perlintasan kereta api Sukosari, perlintasan kereta api Yosudarso, simpang 5 Diponegoro, serta simpang 4 Tean. Untuk itu, tetap dihimbau kepada pengguna jalan untuk patuh rambu-rambu lalu lintas. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi, dapat mengunjungi 4 titik pos pengamanan dan 1 pos pelayanan di wilayah Pores Madiun Kota. Chris Wanto, JTV, Madiun Sukses